Intro Kalau kita lihat dari kacamata hukum ya memang tetap salah karena itu main hakim sendiri Gak apa-apa ini artinya biar mereka juga tau Intro Jakarta tak lagi aman Ancapan marah bahaya sepertinya terus mengintai warga ibu kota Terutama aksi pembegalan yang kini marak terjadi Intro Pembegal itu pada hari Rabu dini hari jam 01.01 Tempatnya di jalan Masjid Baitul Rahim RT2-R3 Kelurahan Bondong Karya Jadi posisi ada dua orang laki-laki Atas nama Wahyu Jayat Membonjengkan salah perempuan Atas nama Sri Astriyani Dia selesai makan Kemudian perjalanan dia dipepet Sama dua motor empat orang Yang satu di sebelah kanan Yang satu sebelah kiri Sudah banyak korban yang berjatuhan lantaran aksi begal di sekitar wilayah Jakarta Publik dihantui ketakutan berpergian lantaran para pembegal tak tanggung-tanggung menghilangkan nyawa para korban Yang sebelah kanan ini langsung mau mengulakan samurai Kemudian si yang dibonceng Ibu Sri ini dia langsung tahu Respek langsung menegang samurainya Kemudian mereka jatuh berempat Di motor korban lalu pelaku Nah pada saat terjatuh Si korban teriak-teriak minta pertolongan pada masyarakat Kemudian datanglah masyarakat banyak kumpul Nah yang naas yang dibonceng ini itu dari pelaku Yang bawa samurai itu Tidak bisa ketangkap oleh masyarakat Kemudian temennya yang naik motor di depan itu bisa kabur Jadi tiga yang kabur Satu yang tertangkap Nah yang tertangkap ini kemudian sama masyarakat dihakimin Digebukin sampai diberi Bahkan para pembegal menjadi ancaman Para pelaku pun menjadi musuh utama warga Jakarta saat ini Dan puncak kemarahan masyarakat atas pelaku pembegalan terjadi beberapa hari lalu Seorang pembegal dihakimi masa dengan cara dibakar hidup-hidup Pas dibawa ke sini mbak ya Dari sini aja saya lihat Pas orang narik ke sini Terus ditaruh di sini Pas pembakaran pertama saya lihat Terus setelahnya saya masuk ke dalam Masuk ke dalam Kalau nggak salah mungkin sekitar jam 1 lah Sekitar sini kan ada tandaan ini Ada tandaannya Nah ini Tanda tandaannya Yang ini kan ada penasih Nah Begitu orang rame kan dia ditaruh ke ini Kemana kesananya Nah diminggirin Kalau nggak istilahnya kan Iya ngelangin jalan Nah ngelangin jalan Tega gitu ya Kok tega gitu Kok kepikiran gitu Udah ngambil motornya orangnya juga akhirnya dianiaya Akhirnya sampai ada yang menimba Dan sekarang baru beberapa hari yang lalu akhirnya beredar kan Di media-media sosial Ketangkap Nah loh Jadi bulan-bulanan Masa Akhirnya jadi kayak hukum rimba Nggak apa-apa Ini artinya biar mereka juga tahu loh Udah kalau perlu Saat itu selesai Karena mereka juga sama Nggak berperikiran manusiaan Udah Pakai aja kita hukum Hukum rimba Tapi jangan salah sasaran Meraja lelanya aksi pembegalan di ibu kota Membuat para artis pun dirundung perasaan takut dan resah Apalagi tuntutan kerja kerap mengharuskan para insan selebriti ini Menempuh perjalanan malam hari Seperti yang dialami Bang Ipul, Ramzi dan juga Jill Gladys Lantas bagaimana selebriti ini mewaspadai diri Agar tak tersentuh aksi pembegalan Benarkah mereka pun mulai takut pulang di malam hari Lalu tetap menyelamatkan diri udah siap Jadi kalau ada yang macem-macem ya udah tinggal Sesain aja gitu Sampai ada gambar itu di Jakarta Pusat, Jakarta Bar Semua ada korban Aduh itu benar-benar menyedihkan Dan aku juga sempat bilang sama supir aku Karena kan dia pulang malam ya, naik motor juga sendirian Itu harus hati-hati gitu Sampai sekarang aku juga gak ngerti sebenarnya motifnya itu apa ya Orang ngelakuin hal itu Pokoknya itu ngeresahin lah, ngeresahin banget Semua orang bukan saya aja, semua orang gitu Terutama buat saudara-saudara kita yang memang pulang kerja malam Yang menggunakan kendaraan umum Terus motor Ini udah mulai bergeser ya Waktu itu kan agak ngeri gitu ya Mereka yang menggunakan kendaraan umum Sekarang justru motor juga udah pada was-was gitu ya Gak menutup kemungkinan juga mobil gitu Karena memang kalau orang udah niat jahat Apa juga dilakuin Memang aksi para pembegal yang tak manusiawi tak bisa ditolerir Apalagi mereka tak segan-segan menghabisi nyawa korban yang tak berdaya Namun benarkah meningkatnya kriminalitas di ibu kota Lantaran dilatari kebutuhan pokok yang kian mahal di ibu kota Benarkah pula faktor kemiskinan menjadi pemicunya Bagaimana para pakar melihat fenomena begal yang tengah marak terjadi Jadi gas ini selalu berkata dengan masalah kemiskinan Nah itu adalah yang saya lihat adalah Ya cenderungnya adalah dari ekonomi-ekonomi yang beli tangan Tidak begitu kuat dan dari keluarga-keluarga yang anak-anaknya Sekolahnya tidak begitu baik ya kan Dan kemudian memintakan Oh saya ingin Kalau sekarang ini kalau kita lihat sekarang ini Saya pernah ada tukang yang kerja Ngapain mau beli HP Buat apa HP Anak saya minta HP SD Dia gak mau sekolah kalau tidak dikasih HP Jadi sebenarnya udah semacam terpengaruh oleh Apa namanya pertumbuhan teknologi Tapi tidak diikuti dengan Wajar gak saya punya gitu Atau Zaman HP sekarang gue bingung deh gitu ya Jadi jangan beralasan Bukan Iya gak bisa gitu Beralasan Ya hidup sekarang udah susah Apa-apa mahal atau apa Akhirnya saya terpaksa melakukan Wah itu gak bisa jadi alasan Korang masih banyak kerja yang halal kok Halo Apa kabar Dunia Resta? Selama 30 menit ke depan Saya Ardina Rasti Dan saya Olivia Fendry Akan mengajak Anda untuk mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera Hanya di Celeb On Cam Meninggalkan hebohnya kasus pembegalan yang tengah marak dan meresahkan masyarakat Grup vokal dangdut Putri Bahar juga tak kalah menyedot perhatian publik Seperti cipir lantaran menciplak karya penyanyi luar negeri Meghan Trainor Putri Bahar terus melangkah maju dan berkarya Lantas seperti apa saat keempat gadis remaja ini Sudah berburu bantu alam Mereka juga mencicipi lezat dan gurihnya buah durian Dan tidak lupa mereka mengajak serta masyarakat untuk bisa bernyanyi bersama mereka Sebuah tren selalu lekat dengan hidup para selebriti Demikian pula dengan demam batu alam yang tengah menjadi trendsetter saat ini Tidak hanya mewabah di kalangan awam Para insan selebriti pun rupanya tengah terjangkit demam batu Tidak terkecuali vokal grup Putri Bahar Empat gadis ini rupanya juga jatuh hati setengah mati pada keindahan dan pesona